Cerita diawali dengan seorang gadis warga negara Korea Utara yang nama Tokyo. Ia adalah gadis penggemar BTS yang memiliki kehidupan seperti remaja pada umumnya. Sebelum akhirnya ia bergabung menjadi tentara untuk membela negaranya. Hingga kemudian, ketika Korea Utara dan Korea Selatan sepakat untuk berdamai, dan ia pun bersama warga negara Korut lainnya pergi ke Seoul menjadi imigran untuk mencari pekerjaan layak di sana. Namun nasib baik masih belum memihaknya. Ia dan rekan-rekannya ditipu oleh agensi pencari kerja. Dan akhirnya untuk bertahan hidup dan membayar hutang, ia harus menerima pekerjaan apapun. Kemudian sebuah tragedi membuat hidupnya semakin susah karena ia tidak sengaja membunuh pimpinan rentenir yang mencoba melecehkannya. Dan sejak saat itu, gadis itu pun menjadi buronan di Korea Selatan. Hingga sampai di sebuah titik lelah hidupnya, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun kemudian seorang pria mendatanginya. Ia mencoba menghentikan gadis itu. Pria tersebut sudah tahu tentang background gadis tersebut. Dan ia pun menawarkan kerjasama dengannya. Pria tersebut mencoba meyakinkan si gadis bahwa dengan kemampuan dan pengalaman pahit hidupnya, gadis tersebut masih memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan dan mengubah dunia. Sejak saat itu, si gadis memutuskan untuk bergabung dengan rencana besar yang dimiliki oleh pria yang akan kita panggil dengan nama Profesor. Profesor telah merekrut beberapa anggota yang lain, dan si gadis itu adalah anggota terakhir mereka. Profesor mulai menjelaskan tentang rencana besarnya dengan meminta setiap muridnya memilih nama samaran agar rencananya nanti berjalan dengan baik, dan menjaga identitas asli setiap anggotanya. Seorang pria muda yang ahli merata sistem IP memilih nama Rio karena ia sangat ingin pergi ke Brazil. Kemudian seorang pria yang jago bertarung, namun sedikit polos, ia memilih nama Denver. Kemudian pria paling tua dengan keahlian munggali, dan merupakan ayah dari Denver memilih nama Moskow. Anggota wanita pertama yang terkenal sebagai penipu dengan keahlian penyamarannya memilih nama Nairobi. Kemudian dua pria besar yang terlihat seperti gembar adalah Helsinki dan Oslo. Mereka adalah preman terkuat di wilayahnya. Kemudian seorang pria yang terlihat paling keren, ia adalah Berlin, seorang narapidana yang memimpin pemberontakan di tahanan. Dan kemudian gadis yang terakhir bergabung memilih nama Tokyo, karena kota tersebut menjadi simbol rencana yang akan mereka lakukan. Sejak itu, Rio terlihat sudah mulai terpesona dengan Tokyo. Profesor menjelaskan tentang rencana perampokan bernilai 4 triliun yang akan mereka lakukan. Namun mereka tidak boleh melanggar tantangan untuk menyakiti atau membunuh siapapun, agar publik nantinya akan mendukung mereka. Karena rencana perampokan mereka pasti akan menghebohkan negara dan dicatat dalam sejarah. Target mereka adalah gedung pencetakan uang Korea Bersatu. Hari itu, di gedung pencetakan uang, terlihat seorang direktur yang menjengkelkan pegawai-pegawainya. Ia adalah Cho Yongmin. Dan ternyata ia pun adalah seorang pria cabul yang menggoda salah satu pegawainya yang bernama Mi Sun. Mi Sun sudah lelah menjadi selingkuhan direkturnya. Kemudian ia mengaku hamil agar bisa putus dari Yongmin. Tepat di hari perampokan, rupanya ada jadwal kunjungan studi dari para siswa SMA. Dimana salah satu anak bubes Korea menjadi salah satu siswa peserta studi tersebut. Tahap rencana perampokan pertama adalah membaca truk yang berisi uang milik gedung pencetakan. Mereka kemudian melaju ke gedung pencetakan uang. Dan operasi tahap pertama pun berjalan dengan mulus setelah Rihu berhasil meretas data para pegawai gedung pencetakan. Kemudian Tokio dan Nairobi berhasil masuk ke gedung tersebut setelah melawan beberapa petugas keamanan yang mencurigai mereka. Contoh berikutnya adalah mengumpulkan semua orang yang ada di gedung untuk dijadikan Sandra. Rihu pun telah berhasil mencetak semua sistem keamanan gedung tersebut. Hingga kemudian Tokio menyadari bahwa ia belum menemukan Ana dalam merumunan Sandra. Ia pun kemudian mencari putri dukes Korea tersebut. Di sisi lain, Ryo dan Moskow berhasil membuka berangkas gedung. Densker dan Ryo kemudian begitu bahagia melihat tumpukan uang yang ada di sana. Setelah semua orang berkumpul, mereka memakai penutup mata selagi Berlin memperkenalkan timnya dan menjelaskan aturan permainan. Para tim perampok kemudian membawa semua uang tersebut dan bersiap untuk pergi. Saat Direktur Ryong Min mencoba untuk mengintip apa yang terjadi, Berlin langsung mengetahuinya. Perampok bersiap untuk beraku tembak dengan polisi yang datang. Namun, itu hanyalah bagian dari rencana mereka saja. Tidak ada korban dalam adu tembak tersebut, termasuk Ryo yang selamat karena menggunakan rompi anti peluru. Kemudian mereka kembali masuk ke dalam gedung. Mereka teringat dengan aturan profesor bahwa tidak boleh ada korban yang terbunuh dalam operasi mereka. Dan setiap alat telah dilapih untuk menembak, termasuk Ryo yang masih belum mahir. Pihak pemerintah dari kedua negara telah bersepakat untuk membentuk tim penanganan kasus perampokan itu. Pihak Korea Selatan dipimpin oleh Inspektor Woojin. Dan pihak Korea Utara dipimpin oleh Kapten Cha. Rencana selanjutnya, tim profesor menyuruh semua Sandra untuk berganti pakaian sama seperti yang dikenakan oleh tim perampok. Berlin dengan Rama meminta kepada semua Sandra untuk bekerja sama dengan mereka. Setiap anggota tim melaksanakan semua rencana mereka dengan baik. Sejauh ini, profesor tetap bisa berkomunikasi dengan anggota yang ada di dalam gedung. Semua media sangat tertarik untuk meliput kasus tersebut. Pihak Kapten Cha kurang setuju dengan metode negosiasi yang diusulkan oleh Inspektor Woojin. Kapten Cha ingin segera menyelesaikan kasus ini dengan segera menyergap gedung tersebut. Namun, Inspektor Woojin ingin bernegoisasi dan tidak menggunakan cara kekerasan dalam kasus kali ini. Karena banyaknya Sandra yang harus tetap dilindungi. Kapten Cha mulai mengkritik kinerja Inspektor Woojin karena Inspektor Woojin adalah mantan istri dari Presiden Korea yang sekarang ini menjabat. Sehingga Inspektor Woojin bisa dengan mudah mendapatkan posisinya saat ini. Walaupun faktanya tidak seperti itu. Kemudian proses negosiasi pertama pun dimulai. Profesor sengaja mengubah suaranya agar sulit untuk diidentifikasi. Pada negosiasi pertama ini berjalan kurang baik. Karena profesor ingin berbicara langsung dengan petinggi kepolisian. Dan saat itu, profesor sengaja mengatakan bahwa dengan jumlah mereka yang hanya 4 orang, mereka kerapotan mengurus para Sandra. Dan Inspektor Woojin masih curiga dengan apa yang dikatakan oleh profesor tadi. Saat itu, Kapten Cha sudah membuat keputusan untuk menyerang. Karena ia yakin jumlah perampok tersebut hanya 4 orang. Inspektor Woojin akhirnya dipaksa pulang karena ia menentang ide Kapten Cha dan pimpinannya. Kemudian sebelum pulang, Inspektor Cha mampir ke kafe milik seorang pria yang sepertinya sedang dekat dengannya. Karena terlihat Inspektor Woojin tersenyum ketika mendapatkan pesan dari pria tersebut. Rupanya pria yang sedang dekat dengan Inspektor Woojin adalah sang profesor yang menyamar sebagai pemilik kafe dan kini berhasil menjadi pemilih hati Inspektor Woojin. Inspektor Woojin yang sedang jatuh cinta tidak menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari rencana sang profesor. Dengan Inspektor Woojin yang disuruh pulang oleh atasannya, hal itu menunjukkan bahwa Kapten Cha sekarang mengambil alih operasi penangkapan. Profesor kemudian memperingatkan timnya untuk bersiap-siap dengan rencana mereka selanjutnya. Kemudian saat tim penyusup, tim penyelamat, dan tim kumpan dikomando oleh Kapten Cha untuk mulai memasuki gedung melalui tiga sisi yang berbeda, semua tim pasukan Kapten Cha dikejutkan dengan banyaknya jumlah perampok yang berjaga-jaga di setiap aksen masuk. Dengan rencana cerdas dan matang, tim profesor membuat para Sandra dan para perampok terlihat sangat membaur, sehingga tidak bisa dibedakan. Mereka mendapatkan video dari tim perampok, di mana saat itu Direktur Yongmin dan juga Ana meminta tim kepolisian untuk menghentikan operasi penyedapan mereka dan meminta tim kepolisian untuk melanjutkan proses negosiasi. Mereka mengatakan bahwa tim perampok sengaja memakaikan seragam kepada para Sandra dan mempersenjatai mereka dengan senjata palsu. Pimpinan Inspektur kemudian mendapat informasi bahwa gadis yang menjadi Sandra di video tersebut adalah putri dari Duta Besar Korea. Kapten Cha kun akhirnya menarik mundur pasukannya. Berling dan anggota yang lainnya berterima kasih kepada semua Sandra karena berkat kerja sama mereka yang baik, akhirnya operasi penyergapan dibatalkan. Saat Inspektur Woojin yang sedang dihibur oleh Profesor, tiba-tiba ia harus kembali ke markas karena dipanggil oleh satuan tugasnya. Rupanya Profesor sengaja melibatkan Inspektur Woojin dan memilihnya untuk tetap bernegosiasi adalah untuk mengulur waktu sembari tim Profesor mencetak uang senilai 4 triliun mereka. Tujuan utama operasi Profesor bukanlah untuk merampok uang, namun untuk mencetak uang mereka sendiri, yang tentunya tidak akan bisa dilacak nantinya. Sebuah kasus perampokan cerdas yang tentunya akan tercatat dalam sejarah. Ini adalah kemurusan tersebut. Ini adalah kemurusan tersebut.